selamat menikmati utaati otak nah otakers pada video kali ini kita akan membahas 5 keutamaan puasa romadon apa saja itu mari kita simak bersama-sama puasa romadon telah menjadi kewajiban orang islam untuk menjalankannya selaras dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Baqoro ayat 183 hingga 184 secara bahasa puasa adalah menahan diri dari hawa nafsu sedangkan secara istilah puasa adalah menahan diri dari makan, minum dan hal-hal yang membatalkan puasa sepanjang hari di bulan romadon waktunya pun dimulai sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari bulan romadon ini menjadi bulan yang paling dirindukan oleh umat muslim dan banyak juga yang menyebutnya sebagai bulan seribu bulan selain hal tersebut ada juga beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui mengapa bulan romadon menjadi bulan yang begitu istimewa bagi umat muslim apa saja? mari kita bahas yang pertama bulan romadon sebagai bulan diturunkannya Al-Quran nah bulan romadon ini adalah bulan yang paling mulia mengapa? karena di bulan ini pertama kali kitab suci umat islam Al-Quran diturunkan seperti yang tertulis di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang bahwa Allah subhanahu ta'ala memuji bulan romadon dari bulan-bulan lainnya karena bulan ini dipilih sebagai bulan diturunkannya Al-Quran yang kedua pada bulan romadon amal soleh akan menjadi berlipat ganda dalam sebuah hadis dikatakan bahwa bulan romadon adalah waktu di mana kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu ta'ala maka nilainya sama dengan 70 kali lipat dari kewajiban yang dilakukan pada bulan-bulan lainnya nah di bulan romadon ini umat muslim berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjalankan amalan soleh lainnya yang ketiga bulan romadon juga dikenal dengan bulan penuh berkah inilah alasan mengapa bulan romadon juga disebut sebagai malam seribu bulan karena ketika seorang muslim melakukan sebuah kebaikan di bulan romadon maka ia akan mendapatkan keberkahan yang nilainya sama dengan seribu bulan keutamaan yang keempat adalah bulan romadon sebagai bulan pengampunan dosa dan dikabulkannya doa-doa dalam sebuah hadis riwayat buhori dijelaskan bahwa setiap muslim berkesempatan untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya bahkan dengan ibadah yang sempurna pada bulan puasa akan menjadikan kita kembali bagaikan seorang bayi yang baru lahir nah di bulan romadon ini juga Allah subhanahu ta'ala berfinman bahwa setiap doa yang dipanjatkan maka pasti akan dikabulkan keutamaan yang terakhir adalah terdapatnya malam lelaturkodar pada bulan romadon nah malam lelaturkodar ini merupakan malam yang didamba-dambakan oleh setiap umat muslim saat bulan romadon malam yang terdapat di salah satu dari 10 hari terakhir bulan romadon merupakan malam yang paling baik diisi oleh doa-doa yang baik dan mukzizat dapat turun pada malam lelaturkodar nah otakers setelah mengetahui 5 keutamaan bulan romadon pastinya kita jadi semakin semangat untuk menjalankan ibadah dan terus berbuat kebaikan kepada sesama yuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan romadon ini agar dunia yang kita tempati bisa lebih aman dan juga tentram sekian dulu video dari kita jangan lupa teman-teman untuk tetap mainkan kuis dan baca artikelnya di website kita otakatiotak.com nah kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like-nya kemudian subscribe channel kita dan nyalakan juga ya lonceng notifikasinya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari kita salam dari sabang sampai marok okei selamat menikmati selamat menikmati